Aksi ini digelar sekaligus untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia tahun 2017. Dalam orasinya, ada berbagai tuntutan yang disampaikan oleh jurnalis Kalimantan Barat. Di antaranya persoalan pemberian upah minimum yang dinilai masih kurang layak. Masa juga menghimbau masyarakat untuk menghargai peran jurnalis sebagai alat kontrol sosial. Mereka juga mendorong aparat mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis yang sempat terjadi beberapa tahun terakhir. Termasuk mendesak perusahaan media ikut memberikan bantuan hukum. Atas intimidasi yang diterima wartawan saat melaksanakan tugas. Kita juga meminta kepada perusahaan media tempat jurnalis tersebut. Juga proaktif melakukan advokasi terhadap ataupun kepada jurnalisnya yang mengalami kekerasan jika melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. Dari laporan eksekutif indeks kemerdekaan pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia, kemerdekaan pers di Kalbar menunjukkan angka tertinggi dibanding 24 provinsi lainnya. Meskipun begitu, perlindungan hukum atas intimidasi yang menimpa jurnalis juga menjadi pokok persoalan yang harus dituntaskan. Terlebih bagi mereka yang telah bekerja sesuai dengan kode etik. Dion Setiawan, Kompas TV, Puntianak